Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Khalid di channel Legu Rules. Kali ini kita masih belajar tentang integral yang akan dibahas lebih dalam tentang integral substitusi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Legu Rules ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, supaya bisa dapat notifikasi video terbaru dari Legu Rules. Di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang integral dari awal sampai akhir. Beberapa permasalahan integral tidak bisa langsung kita integralkan seperti biasa. Jadi kali ini kita akan pelajari salah satu metode penintegralan, yaitu integral substitusi yang konsep dasarnya adalah mengubah persoalan integral yang kompleks menjadi integral yang lebih sederhana. Ini bentuk umumnya. Jadi nanti bentuk integralnya akan kita ubah yang tadinya dalam X menjadi dalam U, yaitu integral FUDU. Langkah penyelesaiannya yang pertama harus kita lakukan adalah memisalkan U sama dengan FX atau fungsi FX menjadi variable lain yaitu U. Selanjutnya turunkan fungsi U, barulah kita bisa arahkan bentuk integralnya agar menjadi dalam U. Nah, yang paling penting dari integral substitusi adalah kita harus meniadakan atau mencari turunan fungsi U dengan fungsi lain yang tidak dimisalkan. Untuk lebih jelasnya, kita coba latihan soal yang pertama, yaitu menghitung integral 5X min 3 tangkat 6 DX. Kalau dengan cara biasa, kita akan mengintegralkan integral 5X min 3 dikali 5X min 3 dikali 5X min 3 dan seterusnya. Tapi cara ini sangatlah tidak efisien. Oleh sebab itu, kita akan gunakan metode integral substitusi. Yang langkah pertamanya adalah memisalkan U sama dengan FX, yaitu 5X min 3 tanpa pangkatnya. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menurunkan fungsi U terhadap X, sehingga DU per DX sama dengan turunan dari 5X min 3 adalah 5. Selanjutnya, di langkah ketiga, yang semula integral 5X min 3 pangkat 6 DX, karena tadi 5X min 3-nya sudah kita misalkan sebagai U, maka di sini kita ganti integral U pangkat 6. Selanjutnya, DX-nya juga akan kita ganti dengan menggunakan langkah yang kedua tadi. Jadi, yang semula DU per DX sama dengan 5, kita buat menjadi DX sama dengan DU per 5. Jadi, di sini DX-nya akan diganti dengan DU per 5. Atau bisa juga kita tulis integral U pangkat 6 per 5 DU. Jika kita integralkan, maka hasilnya adalah 1 per 5 dikali 1 per 6 plus 1 U pangkat 6 plus 1 plus C. Atau 1 per 5 dikali 1 per 7, yaitu 1 per 35 U pangkat 7 plus C. Terakhir, kita akan kembalikan U di sini menjadi fungsi FX, yaitu 1 per 35 dikali 5X min 3 pangkat 7 plus C. Selanjutnya, soal yang kedua, kita akan menghitung integral X pangkat 4 min X pangkat 2 pangkat 3 dikali 8X pangkat 3 min 4X DX. Di sini terdapat dua fungsi, yaitu X pangkat 4 min X pangkat 2 yang dipangkatkan 3, dan 8X pangkat 3 min 4X. Kita abaikan terlebih dahulu pangkat 3 yang ini. Selanjutnya, kita perhatikan X pangkat 4 min X pangkat 2, dan 8X pangkat 3 min 4X, mana di antara keduanya yang jika diturunkan, bisa dicoret dengan fungsi lain yang tidak diturunkan. Misal kita pilih 8X pangkat 3 min 4X. Jika diturunkan, hasilnya adalah 24X kuadrat min 4. Tentu saja tidak bisa dicoret dengan X pangkat 4 min X pangkat 2. Tapi jika kita pilih X pangkat 4 min X pangkat 2, jika diturunkan, hasilnya adalah 4X pangkat 3 min 2X. Tentu saja bisa dicoret dengan 8X pangkat 3 min 4X. Karena jika kita keluarkan 2, maka sisanya adalah 4X pangkat 3 min 2X. Sama-sama terdapat 4X pangkat 3 min 2X, sehingga nanti bisa dicoret atau saling meniadakan. Jadi yang akan kita pilih untuk dimisalkan sebagai U adalah X pangkat 4 min X pangkat 2. Karena jika diturunkan, fungsi U terhadap X, yaitu DU per DX, akan kita dapatkan 4X pangkat 3 min 2X. Langsung saja kita buat DX sama dengan, yaitu DU per 4X pangkat 3 min 2X. Langkah selanjutnya, kita akan arahkan integralnya menjadi fungsi dalam U, yaitu integral U pangkat 3, kemudian 8X pangkat 3 min 4X, kita ubah menjadi 2 dikali 4X pangkat 3 min 2X. Agar bisa dicoret, DXnya kita ganti dengan DU per 4X pangkat 3 min 2. Langsung kita coret saja, sehingga kita dapatkan integral U pangkat 3 2 DU, atau integral 2U pangkat 3 DU. Yang hasil integralnya adalah 2 dikali 1 per 3 plus 1 yaitu 4, dikali U pangkat 3 plus 1 yaitu 4, plus C. 2 dikali 1 per 4 adalah 1 per 2, kemudian U-nya kita kembalikan ke fungsi dalam X, yaitu X pangkat 4 min X pangkat 2, di sini ada pangkat 4, jadi X pangkat 4 min X pangkat 2-nya, juga kita pangkatkan 4, dan plus C. Lanjut soal yang ketiga, yaitu integral X plus 1 per X pangkat 2 plus 2X plus 3 pangkat 2 DX. Di sini juga terdapat 2 fungsi, yaitu X plus 1 dan X pangkat 2 plus 2X plus 3, kita abaikan pangkat 2-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan pilih di antara kedua fungsi ini, mana yang jika diturunkan, maka hasilnya bisa dicoret dengan salah satu di antara keduanya yang tidak diturunkan. Biasanya, yang kita pilih adalah polinom yang pangkatnya paling tinggi untuk dimisalkan sebagai U. Di sini polinom yang paling tinggi pangkatnya adalah X pangkat 2 plus 2X plus 3. Jadi yang akan kita misalkan sebagai U adalah X pangkat 2 plus 2X plus 3, sehingga jika diturunkan fungsi U terhadap X-nya adalah DU per DX yang sama dengan 2X plus 2. Karena fungsi yang tidak diturunkan adalah X plus 1, maka di sini juga akan kita munculkan X plus 1 dengan mengeluarkan 2, sehingga menjadi 2 dikali X plus 1. Selanjutnya kita buat menjadi DX sama dengan DU per 2 dikali X plus 1. Langkah selanjutnya, kita akan buat integralnya menjadi integral X plus 1 per U pangkat 2. Karena X pangkat 2 plus 2X plus 3, kita misalkan sebagai U, kemudian pangkat 2-nya tetap, dan DX-nya kita ganti dengan DU per 2 dikali X plus 1, sehingga X plus 1-nya bisa kita coret, dan sisanya adalah integral 1 per 2U pangkat 2 DU, atau integral 1 per 2U pangkat min 2 DU, sehingga hasilnya adalah 1 per 2 dikali 1 per min 2 plus 1, yaitu min 1, dikali U pangkat min 2 plus 1, yaitu min 1, kemudian plus C. Sehingga hasilnya adalah min 1 per 2U pangkat min 1, atau 1 per U plus C. Kita kembalikan U ke dalam X, sehingga hasilnya adalah min 1 per 2 dikali X pangkat 2 plus 2X plus 3 plus C. Soal yang keempat adalah integral X pangkat 2 plus 1 per akar X pangkat 3 plus 3X plus 2DX. Di antara kedua fungsi polinomial ini, yang pangkatnya paling tinggi adalah X pangkat 3 plus 3X plus 2, sehingga yang akan kita misalkan sebagai U adalah X pangkat 3 plus 3X plus 2, yang jika diturunkan fungsi U terhadap X, yaitu DU per DX-nya adalah 3X pangkat 2 plus 3. Karena fungsi yang tidak diturunkan adalah X pangkat 2 plus 1, maka di sini akan kita munculkan juga X pangkat 2 plus 1, dengan mengeluarkan 3 sehingga 3 dikali X pangkat 2 plus 1. Selanjutnya akan kita buat menjadi DX sama dengan DU per 3 dikali X pangkat 2 plus 1. Di langkah selanjutnya, bentuk integralnya menjadi X pangkat 2 plus 1 per akar U, DX-nya menjadi DU per 3 dikali X pangkat 2 plus 1, sehingga X pangkat 2 plus 1-nya bisa kita coret, dan menyisakan integral 1 per akar U DU per 3, atau integral 1 per 3 U pangkat min setengah DU, yang hasil integralnya adalah 1 per 3 dikali 1 per min setengah plus 1 adalah setengah, kemudian dikali dengan U pangkat min setengah plus 1 adalah setengah, dan plus C. Kemudian sama dengan 1 per 3 dikali 1 per setengah adalah 2 per 3, kemudian U pangkat setengah bisa kita jadikan akar U plus C. Terakhir, kita kembalikan U ke dalam X, sehingga sama dengan 2 per 3 akar X pangkat 3 plus 3X plus 2 plus C. Lanjut, soal yang kelima, kita akan menghitung integral X pangkat 2 dikali akar X plus 1 DX. Pada kasus ini, jika kita pilih X pangkat 2 yang dimisalkan sebagai U, karena X pangkat 2 adalah polinomial dengan pangkat yang tertinggi, maka jika diturunkan hasilnya adalah 2X. Tentu saja 2X tidak bisa dicoret dengan X plus 1, jadi kita tidak akan menggunakan X pangkat 2 sebagai pemisalan U. Jadi yang akan kita misalkan sebagai U adalah X plus 1, tapi akarnya juga ikut, sehingga U sama dengan akar X plus 1. Untuk mempermudah langkah selanjutnya, kita akan kuadratkan kedua ruas sehingga menjadi U kuadrat sama dengan X plus 1. Kemudian kita buat menjadi X sama dengan U kuadrat min 1. Selanjutnya, yang akan kita turunkan adalah fungsi X terhadap U, sehingga menjadi DX per DU sama dengan turunan dari U pangkat 2 min 1 adalah 2U, sehingga jika kita buat menjadi DX sama dengan menjadi 2U DU. Di langkah selanjutnya, bentuk integralnya menjadi integral, X pangkat 2-nya kita ganti dengan U pangkat 2 min 1 dikuadratkan, karena tadi X sama dengan U pangkat 2 min 1, jadi di sini U pangkat 2 min 1 kuadrat. Selanjutnya, akar X plus 1 kita ganti dengan U, karena tadi kita misalkan U sama dengan akar X plus 1, jadi di sini dikali dengan U. Selanjutnya, DX-nya kita gunakan 2U DU, jadi di sini kita tulis 2U DU, sehingga bentuk integralnya menjadi integral U pangkat 2 min 1 kuadrat dikali dengan 2U kuadrat DU. Selanjutnya, kita bisa gunakan integral substitusi lagi untuk mengerjakan integral ini, tapi karena di sini pangkat 2, jadi kalian bekerjakan dengan cara manual saja, yaitu mengoperasikan U pangkat 2 min 1 kuadrat dikali dengan 2U kuadrat, menjadi integral U pangkat 4 min 2U kuadrat plus 1 dikali dengan 2U kuadrat DU. Kemudian kita kalikan yang di dalam kurung dengan 2U kuadrat, menjadi integral 2U pangkat 6 min 4U pangkat 4 plus 2U kuadrat DU. Selanjutnya, kita integralkan masing-masing sukunya menjadi 2 dikali 1 per 6 plus 1, yaitu 7U pangkat 6 plus 1, yaitu 7, min 4 dikali 1 per 4 plus 1, yaitu 5U pangkat 4 plus 1, juga 5, kemudian plus 2 dikali 1 per 2 plus 1, yaitu 3, dan U pangkat 2 plus 1, juga 3, plus C. Selanjutnya, kita kembalikan U ke dalam X, sehingga menjadi 2 per 7 dikali dengan akar X plus 1 pangkat 7 min 4 per 5 dikali akar X plus 1 pangkat 5 plus 2 per 3 dikali akar X plus 1 pangkat 3 plus C Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir Selamat belajar ya Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak teman-teman lain yang merasakan manfaatnya Jangan lupa juga subscribe dan follow Instagram Legorules Sampai jumpa di video selanjutnya